Kita semua meyakini program-program yang sudah berjalan Sudah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan Tugas kita sekarang melanjutkan dan menyempurnakan Sejauh ini melihat Gibran itu pendiam, gak banyak ngomong Tapi di panggung ini saya kira kita melihat Gibran yang agak beda Lebih artikulatif, lebih santai, cukup banyak ngomong Lepas dari misalnya bahwa ini sudah disiapkan atau tidak Dugaan saya selama ini sebetulnya Gibran itu banyak menahan diri Jadi Gibran sebelum ini adalah Gibran nginjak rem Hari ini Gibran adalah versi nginjak gas Gaspol Memang 90% makanya saya bilang tadi ini Jokowi Junior Ya meskipun ya wajarlah anaknya yang disampaikan Tapi jangan dibandingkan dengan Pak Jokowi hari ini bang Kok dari Pak Jokowi hari ini Lihat Pak Jokowi yang baru jadi calon presiden Buka lagi videonya Juga tegang juga kan Jadi masih lihat ada ketegangan disini? Saya lihat pasti, saya setuju Ada ketegangan yang terlihat sekali Jadi wajarlah ya semua Karena masih baru Kita bisa bandingin Pak Buka video Pak Jokowi sekitar 9 tahun yang lalu Saya kira juga hal yang sama Tapi saya kira ini menarik ya saya What? Drama hubungan PDIP dengan Gerindra terjadi pada Pilpres 2024 Dengan munculnya Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan Prabowo Subianto Tanpa restu ketum PDIP Megawati Soekarno Putri Pasangan ini seakan-akan mengingatkan publik kepada Pilpres tahun 2009 Yang kala itu Megawati berpasangan dengan Prabowo Diketahui bahwa Megawati akan mempersilahkan Prabowo menjadi capres pada Pilpres berikutnya Sementara PDIP mengajukan jawab pres untuk Prabowo Namun faktanya tahun 2014 Megawati tidak memenuhi janji tersebut Dan justru memajukan Jokowi menjadi capres Apakah Prabowo surut untuk mundur? Ternyata tidak Dan bahkan maju menandingi capres PDIP dengan mengganding hata Rajasa Sebagai cawapresnya Hal yang sama terulang pada Pilpres tahun 2019 Lagi-lagi calon PDIP berhadapan dengan Prabowo sebagai capres Kerindra Kenapa Megawati tidak kunjung membuka keran dukungan untuk Prabowo? Tampaknya hal ini tidak lepas dari sikap superioritas PDIP Yang sedang berada di puncak kekuasaan Sehingga menganggap Gerindra harus menerima kenyataan tersebut Boleh jadi Megawati berasumsi bahwa publik sedang memberikan kepercayaan kepada partai Untuk memegang kekuasaan dengan Jokowi Sebagai presiden Maka seolah-olah mereka lah yang menjadi penentu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Ibarat ingin membayar hutang politik Gibran dan Jokowi Tampaknya memposisikan diri sebagai representasi PDIP Megawati sebagai ketumnya yang belum pentas Menghadapi Prabowo dalam perjanjiannya di batu tulis pada tahun 2009 Lalu maka tidak menghirankan ketika Gibran maju berpasangan dengan Prabowo Megawati tidak terlihat panik Karena dia menyadari posisi PDIP sedang berhutang janji kepada Prabowo Sementara mereka ingin menciptakan hat-trick sebagai pemenang pemilu Maka janji kepada Prabowo pun kini akan terbayar oleh keberadaan Gibran Raka Bubing Raga Tinggal pilihan siapa yang paling layak menjadi presiden Dipersilahkan publik untuk menentukannya Melalui mekanisme konstitusional Yakni Pilpres 2024 mendatang Kita sebagai penentu bagi para cowapres atau cowapres Di satu sisi merasakan kontradiktif antara memilih klan Jokowi atau PDIP Lagi-lagi dalam hal ini Megawati bersama PDIP meletakkan pertaruhan kredibilitasnya Kepada pemilih jika Prabowo yang berhasil Maka kita akan melihat Jokowi menjadi faktor penentunya Sekaligus membuktikan dia layak berada di pucuk pimpinan PDIP Bisa saja selama ini belum ada pengakuan dari elit PDIP Bahwa sebaiknya Megawati menyerahkan posisi ketumnya kepada orang lain Karena faktanya PDIP masih bertengger di puncak pemenang pemilu Namun seandainya nanti berbeda ketika pemenang Pilpres telah diketahui Kita akan melihat status pemenang secara konkret Dimiliki siapa? Sasak Jokowi Menjelma menjadi tokoh nasional Yang sangat populer Kalau masih bisa majunya pres Sepertinya Jokowi akan jadi capres yang sangat kuat Sulit untuk dikalahkan oleh siapapun Baik itu Prabowo, Anis maupun Ganjar Untung saja Jokowi tidak bisa lagi maju Pilpres Karena sudah dua periode menjabat jadi presiden Giliran tokoh lain yang bersiap memperebutkan kursi RI 1 dan 2 Pilpres insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024 Tiga pasang capres dan cawapres sudah terbentuk Bahkan dua pasang diantaranya telah mendaftarkan diri ke KPU Pada hari yang sama pasangan terakhir yakni Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dikabarkan akan daftar ke KPU Tanggal 25 Oktober 2023 Menjulang Pilpres terjadi dinamika politik yang sangat mengejutkan Gibran Raka Buming Raka yang merupakan kader istimewa PDIP Ternyata malah jadi cawapres Prabowo Subianto Dari Partai Gerindra Drama hubungan PDIP dengan Gerindra terjadi pada Pilpres 2024 Dengan munculnya Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan Prabowo Subianto Tanpa restu ketum PDIP Megawati Soekarno Putri Pasangan ini seakan-akan mengingatkan publik kepada Pilpres tahun 2009 Yang kala itu Megawati berpasangan dengan Prabowo Diketahui bahwa Megawati akan mempersilahkan Prabowo Menjadi cawapres pada Pilpres berikutnya Sementara PDIP mengajukan cawapres untuk Prabowo Namun faktanya tahun 2014 Megawati tidak memenuhi janji tersebut Dan justru memajukan Jokowi menjadi cawapres Apakah Prabowo surut untuk mundur? Ternyata tidak Dan bahkan maju menandingi cawapres PDIP dengan mengganding hata rajasa Sebagai cawapresnya Hal yang sama terulang pada Pilpres tahun 2019 Lagi-lagi calon PDIP berhadapan dengan Prabowo sebagai cawapres Kerindra Kenapa Megawati tidak kunjung membuka keran dukungan untuk Prabowo Tampaknya hal ini tidak lepas dari sikap superioritas PDIP Yang sedang berada di puncak kekuasaan Sehingga menganggap Kerindra harus menerima kenyataan tersebut Boleh jadi Megawati berasumsi bahwa publik sedang memberikan kepercayaan kepada partaya Untuk memegang kekuasaan dengan Jokowi Sebagai presiden Maka seolah-olah mereka lah yang menjadi penentu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Ibarat ingin membayar hutang politik Gibran dan Jokowi Tampaknya memposisikan diri sebagai representasi PDIP Megawati sebagai ketumnya yang belum pentas Menghadapi Prabowo dalam perjanjiannya dibatu tulis pada tahun 2009 Lalu maka tidak menghirankan ketika Gibran maju berpasangan dengan Prabowo Megawati tidak terlihat panik Karena dia menyadari posisi PDIP sedang berhutang janji kepada Prabowo Sementara mereka ingin menciptakan hat-trick sebagai pemenang pemilu Maka janji kepada Prabowo pun kini akan terbayar oleh keberadaan Gibran Rakabubing Raga Tinggal pilihan siapa yang paling layak menjadi presiden Indonesia sejak dulu kala tetap di puja-puja bangsa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!